Roro Fitria Usai melaporkan sebuah rumah sakit swasta beserta dokter dan susternya atas dugaan penelantaran terhadap ibundanya, Rabu kemarin penyanyi dangdut Roro Fitria dimintai keterangannya oleh pihak Polda Metro Jaya. Roro dimintai keterangan seputar kejadian yang dialami retno winning si ibundanya yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik padahal ibunda tercintanya merupakan pasien tetap di rumah sakit tersebut. Roro mendapat 18 pertanyaan dari aparat kepolisian ketika dimintai keterangan terkait kasus yang dilaporkannya itu. Pada siang hari ini saya bersama tim kuasa hukum saya mendatangi kepolisian Polda Metro Jaya kriminal umum berkenaan dengan gugatan pidana yang telah kami layangkan beberapa saat yang lalu. Jadi agendanya hari ini adalah saya diminta keterangan berkenaan dua pasal ya, kalau yang kemarin sudah yang tentang pasal yang tindak kriminal khusus yang sekarang tindak kriminal umum. Jadi kurang lebih ada 18 pertanyaan yang diberikan kepada saya berkenaan dengan tindak penelantaran ibunda saya terhadap oknum rumah sakit J dan juga dokter spesialis syaraf SH dan juga suster M. Jadi disitu saya ditanya kronologis apa yang terjadi sebenarnya dari item per itemnya saya jawab alhamdulillah dengan lancar dan juga dari kronologis juga ibunda saya adalah member atau pasien tetap selama 4 tahun di rumah sakit tersebut tapi tidak diberikan pelayanan yang baik. Roro sepertinya melihat etiket tidak baik dari pihak rumah sakit. Hal itu setidaknya ia rasakan beberapa waktu lalu setelah dirinya melapor ke polisi. Roro diminta menyelesaikan masalah secara internal namun ia diminta tidak boleh menggunakan jasa pengacara. Jadi ada salah satu dokter kebetulan saya tidak bisa menyebutkan disini karena itu previsi yang menyampaikan kepada saya supaya dari pihak rumah sakit maupun dokter yang bersangkutan karena kebetulan bunda dirawat di 4 dokter di rumah sakit tersebut. Jadi ada salah satu dokter yang tidak saya sumasi itu menyampaikan sudilah kiranya Mbak Roro untuk bisa bertemu dengan kami namun tolong secara person jadi tanpa didampingi lawyer. Jadi saya sangat berkeberatan karena ya memang ini segala sesuatnya saya sudah melimpahkan oleh tim kuasa hukum saya kurang lebih dari Hami 20 dari tim Bapak Eki juga ada beberapa gitu. Jadi sangat banyak karena ini saya melihat ini case yang sangat vital ya menyangkut nyawa bunda saya tapi tidak ada malah tidak direspon dengan baik dari pihak rumah sakit. Sebagai pasien tetap di rumah sakit yang dimaksud Roro menjelaskan jika seharusnya ibundanya mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak rumah sakit. Namun pada kenyataan yang didapatnya Roro melihat ibundanya tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. Roro sendiri menjelaskan jika ia sudah melakukan prosedur yang benar ketika membawa ibundanya ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Tidak masuk logika ya mas karena ibunda itu dirawat di rumah sakit tersebut selama 4 tahun. Jadi seharusnya mendapatkan privilege dong seharusnya lebih diutamakan gitu. Cuman apa yang terjadi faktanya malah ditolak gitu. Jadi disini saya sangat menyayangkan gitu saya pribadi yang alhamdulillah bisa membayar dengan dana pribadi saja ditolak di perlakukan seperti ini. Notabene saya sudah melakukan prosedur yang benar mendaftarkan dulu sehari sebelumnya bahkan saya sudah membayar lunas cek laboratorium. Atas perlakuan dari pihak rumah sakit yang dilaporkannya, Roro mengaku mengalami banyak kerugian, baik itu secara moral maupun material. Selain itu Roro juga merasa iba kepada ibundanya karena kondisi kesehatannya semakin menurun. Oke mas ya jadi dari menilai kasus ini ada dua poin pendekatannya yaitu moral maupun material. Moral bagi saya itu sangat jauh tidak berbanding harganya ya. Dari kondisi fisik bunda yang lambat laun makin melemah jadi sekarang udah duduk aja agak susah. Kemarin bunda di BAP dan juga dimintain keterangan interview oleh penyidik kepolisian tentang tindak kriminal khusus itu dari polisi yang datang ke rumah saya. Karena tidak memungkinkan bunda duduk terlalu lama atau berpergian itu sudah tidak mungkin gitu. Jadi dari kondisi bunda yang makin hari makin melemah terus udah gitu juga psikologi beliau, psikologi saya, psikologi keluarga besar saya juga sangat-sangat prihatin. Itu yang dari pendekatan moral ya untuk materialnya adalah saya beberapa teman-teman media juga tahu ya saya jadi jarang tampil di TV. Itu karena saya lebih memfokuskan mendampingi bunda, memberikan support lahir maupun batin. Terus ada beberapa juga agenda schedule off-air saya, syuting di beberapa titik di luar kota juga dengan terpaksa saya cancel. Dan karena ada estimasi waktu jadi ya ada yang dibatalkan juga sepihak. Moril maupun material, selain itu Roro juga merasa iba kepada ibundanya karena kondisi kesehatannya semakin menurun. Jadi dari menelit kasus ini ada dua poin pendekatannya yaitu moral maupun material. Moril bagi saya itu sangat jauh, tidak berbanding harganya ya. Dari kondisi fisik bunda yang lambat laun makin melemah, jadi sekarang udah duduk aja agak susah. Kemarin bunda di BAP dan juga dimintain keterangan interview oleh penyidik kepolisian tentang tindak kriminal khusus itu dari polisi yang datang ke rumah saya karena tidak memungkinkan bunda duduk terlalu lama atau berpergian itu sudah tidak mungkin gitu. Jadi dari kondisi bunda yang makin hari makin melemah, terus udah gitu juga psikologi beliau, psikologi saya, psikologi keluarga besar saya juga sangat-sangat prihatin. Itu yang dari pendekatan moral ya. Untuk materialnya adalah saya beberapa, teman-teman media juga tahu ya, saya jadi jarang tampil di TV. Itu karena saya lebih memfokuskan mendampingi bunda, memberikan support lahir maupun batin. Terus ada beberapa juga agenda schedule off-air saya, syuting di beberapa titik di luar kota juga dengan terpaksa saya cancel. Dan karena ada estimasi waktu, jadi ya ada yang dibatalkan juga sepihak. Ya sekarang ini kasusnya kan juga sudah ditangani oleh kepolisian dan tadi juga Roro Fitriya sudah bicara begitu serius ya. Karena memang kita jarang sekali melihat Roro Fitriya seserius ini ya Pak Mirsa ya. Kita berharap semoga kasusnya menemukan atitik terang yang baik, bisa diselesaikan juga dengan baik. Dan untungi bunda Roro Fitriya, semoga bunda cepat sembuh, selalu sehat ya. Dan baiklah pemirsa, selanjutnya ini akan ada Asya Syara yang menggelar tahlilan hari ketiga kepergian sang ayah anda. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi tetap di Inser Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!